Guys, kali ini kita baru selesai untuk pengerjaan yang pertama kali untuk mobil Velfire yang berwarna silver Ini kita ganti spare part-nya menggunakan versiak tahun 2017 Yang dimana model ini adalah model keluaran dari si Modelista Memiliki double tenapot Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Guys, kali ini kita baru selesai untuk pengerjaan yang pertama kali untuk mobil Velfire yang berwarna silver Jadi, ini baru kita selesai melakukan pengupgrade-an Dan ini versinya versi yang dilakunya ya, tipe yang ZE ataupun tipe yang CBU karena dia sampingnya sudah ada Jadi, dia bosen dengan penampilan selaranya, otomatis harus kita upgrade supaya berbeda dari yang lain Nah, saat ini sedang melakukan pengerjaannya, yaitu sedang kita melakukan finishing akhir Jadi, kita lap-lap dulu supaya mobilnya itu pinclong dan hasilnya yang pasti top marco top Oke, jadi ini kita ganti spare part-nya menggunakan versiak tahun 2017 Yang dimana model ini adalah model keluaran dari si Modelista Nah, part-nya apa aja saya akan ulangin lagi Sebenarnya kita sudah banyak banget untuk melakukan pengerjaan seperti ini Tapi, teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video kami Jadi, kita akan mengulas kembali untuk spare part apa aja yang dapat Oke, yang pertama di bagian depan Nah, yang paling depan ini yang saat ini sedang dilapin nih Adalah di bagian ornament listrum di bagian cup mesin Nah, aslinya kan dia polos Nah, jadi supaya kita pasang ini Dia harus rasih dengan di bagian grill Jadi, cakep ya untuk bagian depannya Ya, ornament kromanya lumayan cukup banyak Jadi, untuk versi yang modelista Dia pasti mengeluarkan versi yang ada lampu birunya Dan, selain itu juga bumper ini versinya juga versi yang CDU juga Ataupun yang versi yang Z gitu ya Dan dimana dia, kumpulannya adalah model cover-fork lainnya seperti ini Nah, itu spare part yang didapat Jadi, listrik pesin, grill, bumper, cover-fork lain Yang pasti adalah di bagian fork lain kita ganti dengan versi keluaran yang terbaru Nah, kalau untuk bagian belakang Nah, kita lanjut yuk di bagian belakang Nah, ini Jadi, kalau misalkan dia versi yang seperti ini Tidak bisa diganti dengan versi yang modelista ya Karena, dia berbeda dengan ukuran dan juga bagian modelnya Nah, tapi dengan model seperti ini Ini pun juga cakep dan memang enak dilihat Karena pintunya supaya tidak kelihatan polos Jadi, versi Velfire Toyota Memiliki double knapper Dan, kita pandukan warna lah Kalau misalkan untuk warna silver seperti ini Ataupun juga warna putih Jadi, kita kombinasi untuk warna hitam dog Tapi, kalau misalkan mobilnya warna hitam Biasa kita polosin aja Karena, kalau misalkan dikasih hitam dog pun juga Kayaknya terlalu gimana gitu ya Terlalu abrak kalau menurut saya Jadi, kalau warna-warna seperti ini Warna silver karena dia lebih warnanya cerah Jadi, kita pastikan ada kombinasi warna Untuk cat, teman-teman bisa lihat Untuk cat ini, kita sudah hasilnya sudah yang terbaik Dan, ini hasil sudah oke Sudah cakep Kalau pemasangannya tidak rapi Kita kasih garansi kepada teman-teman semua Kalau pengerjaan di kita, garansi Oke, tunggu apa lagi? Jadi, yang pengen Pelfire-nya diabel seperti ini Ataupun teman-teman yang punya Alphard Yang kita punya lah produk-produknya Seperti apa, nanti bisa kunjungi juga di Instagram Bian Body Kit Ataupun teman-teman bisa cari Di channel kita itu banyak banget Sudah ratusan mobil juga Yang kita melakukan pengerjaan Yang sudah saya upload juga di channel Youtube kita Supaya, saya selalu memberikan Untuk hasil Detail dari segi pengerjaan di bengkel kita Karena, kerapihan itu sangat penting Nah, jadi, saya kembali lagi Kerapihan itu sangat penting Dan, kita selalu memberikan yang terbaik Kepada teman-teman semua Yang khususnya, mempercayai workshop kita Untuk melakukan modifikasi mobil Karena, kalau misalkan hasil rapi, sempurna Otomatis pun juga kita enak dilihat Nah, itulah Poin dan tujuan kita ini Selalu memberikan yang terbaik Pokoknya, nanti teman-teman harus lihat Untuk video akhirnya Dari hasil segi presisi pemasangan kita Kerapatan-kerapatan bumper tersebut Seperti apa Nanti simak video kami Oke, terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!